Selamat pagi semuanya! Nanti ke depan akan ada 10 venue di area koronobi sekitar 60 hektare. Dan ini di belakang kita stadion yang insya Allah tahun sekarang akan selesai. Dan tahun depan akan digunakan kebanyakan PON ke 19 dan juga ke partners 2016. Mudah-mudahan sukses. Dan ke depan mudah-mudahan GOR ini bisa digunakan oleh berbagai event baik tingkat regional maupun tingkat internasional. Baik, tidak usah berlama-lama ikan cepat, ikan kebus. Lebih cepat? Lebih? Bagus! Ya sudah kepanasan nanti ya. Selamat pagi semuanya penuh semangat. Yang penting jaga kekompakan dan kebersamaan. Hidup warmi! Hidup warmi! Yang belakang belakang hidup warmi! Yang belakang belakang hidup warmi! Ribuan masyarakat Kabupaten Bogor mengikuti jalan sehat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Korpi ke-44 dan Hari Kesehatan Nasional ke-51 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bogor di GOR Pakansari Minggu kemarin. Bupati Bogor Nur Hayanti berharap kegiatan tersebut bisa meningkatkan sinergitas seluruh PNS dan masyarakat di Kabupaten Bogor untuk melaksanakan program pemerintah dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Bogor. Nur Hayanti juga mengapresiasi pengabdian, dedikasi, dan loyalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat dengan baik. Melalui jalan sehat ini, Bupati Bogor Nur Hayanti mengajak masyarakat untuk hidup sehat dan membudayakan olahraga. Puncak Kut Korpi ke-44 dan HKN ke-5 pusat ini, Pemkap Bogor juga mempersembahkan beberapa penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Bogor baik di bidang kesehatan, pendidikan, program, keluarga harapan, dan KBS KES. Penghargaan tersebut diharapkan bisa memotivasi dan menyatukan tujuan untuk mengatasi berbagai masalah masyarakat di Kabupaten Bogor. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Camalia W. Sumariana, mengatakan kegiatan ini merupakan puncak kegiatan HKN ke-51 dan HUT Korpi ke-44 yang sengaja dipusatkan di Gor Pakansari selain untuk sama-sama memeriakan acara tersebut. Ini juga dilakukan dalam rangka mensosialisasikan Gor Pakansari yang tahun ini selesai pembangunannya. Bahkan, tahun depan akan dijadikan pusat kegiatan pon dan perpanas. Baik, terima kasih untuk kegiatan HKN yang ke-51 ini. Kebetulan kita gabung dengan Hari Korpi yang ke-44. Di situ animo masyarakat untuk kegiatan ini luar biasa. Karena mungkin juga masyarakat selama ini sangat kurang sekali mungkin aktivitas hiburan di hari libur. Sehingga dengan acara senang bersama, gerak jalan bersama, atau yang kecilannya van hiking, itu sangat antusias sekali. Terutama juga dari aparat-aparat yang ada di desa-desa ke Kabupaten Korpus. Oke, peningkatan kesehatan Korpus sendiri. Kita sekarang tahun ini kebetulan ada upaya untuk pencegahan dengan LKG. Tapi juga tahun depan, kita rencananya untuk peningkatan masyarakat adanya PIN. PIN kembali di bulan Maren. Dan penguatan terhadap angka kematian ibu dan bayi, sekarang ada sistem COC. Continuing adukkan PIDRI. Tapi yang jelas bahwa pemberdayaan masyarakat lebih ditengankan kepada kelas ibu. Di mana deteksi ibu hamil, itu bisa lebih awal. Deteksi balita untuk gizi buruk, itu bisa dicegah lebih awal. Jadi kegiatannya lebih kepada pemberdayaan masyarakat, rakyat yang sedang berkomotif. Untuk bagian pemerintah sendiri, Kartu Indonesia Sehat sejauh ini sudah? Sejauh ini Kartu Indonesia Sehat memang belum secara menyeluruh, karena memang ini masih baru. Baru sejak kita men-sosialisasikan Kartu JKM, DPJF. Kemudian kita harus mengawinkan dengan Kartu Indonesia Sehat. Tentu saja harus diulang kembali dengan sosialisasi itu, karena tidak semua masyarakat memahami ketahuan bahwa Kartu Indonesia Sehat memang genting melakukan kartu kesehatan yang ada. Kedalanya di dalam sosialisasi. Karena jumlah kegiatan dan jumlah BPJF. Tidak setelah hanya ada pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Indonesia. Tapi kita sebagai tenaga pelayanan kesehatan, kita membagi secara sukarela terhadap pelayanan BPJF ini melalui Kartu Sehat. Tetapkan Kartu JKN bakal diganti dengan Kartu? Betul. Untuk Kartu JKN ini akan diganti oleh Kartu Indonesia Sehat. Tentu saja ini perlu bertanggap. Karena sejauh ini, Kartu JKN sendiri belum diterima oleh peluru lapisan masyarakat. Dan ini keterlambatan bukan dari pilihan kami, sebetulnya yang dilakukan oleh BPJF. Karena selesai saja dengan harus konverifikasi data kesehatan. Nah, itu dikonfirmasi ke Kartu Indonesia Sehat. Tentu saja ini perlu pekerjaan pulang. Bu, kelebihan Kartu Indonesia Sehat dibanding JKN apa? Kartu Indonesia Sehat kalau tidak salah ya. Ini juga perlu secara bulat pembacaan selananya. Tetapi yang jelas, Kartu Indonesia Sehat lebih... Supaya kemarin kita hasil lagi tadi malam ini. Tidak bisa masuk saja ini ya! Rumah sakit atas saja! Tetapi juga untuk masalah pendidikan. Jadi, dengan juara kedua! Jadi, dia bisa berlaku. Juinas Kesehatan sendiri kerepotan enggak Bu? Misalnya, ini program berlipat-lipat mengumpuk lah gitu Bu? Jujur saja memang luar biasa. Kami repot sih, kami repot. Tapi karena ini memang sudah merupakan kegiatan pulang, kita coba menyisir selapis dari selapis. Jadi, awal saja kita baru membantu mensosialisasikan kartu BPJS, JKN. Sekarang kita harus memberikan pemahaman kepada aparat bahwa mereka dengan Kartu Indonesia Sehat itu bisa memberikan pelayanan yang sama. Nah, ini kan pemahaman masyarakat di lapangan, dan pemahaman petugas di lapangan. Tidak secepat apa perubahan itu yang terjadi. Tapi mau tidak mau, itu tidak konsertan kita. Kita mencoba tetap memberikan pemahaman. Kita kalau ganti pengganti lagi? Kalau ganti pengganti, ganti kartu lagi juga? Ya, apa boleh buat. Yang namanya aparat, ya kita harus selalu siap. Walaupun mungkin banyak sekali masyarakat mengalami kebingungan, tapi kami mencoba terus untuk memberikan pemahaman. Ya, jadi kita puncak Hari Kesehatan Nasional dipadukan dengan Hari Kesehatan Nasional. Ya, kita pusatkan di sini, dimana supaya semua masyarakat Kabupaten Bogor juga tahu bahwa di Kabupaten Bogor ini kita memiliki luar biasa luar biasa yang begitu representasi. Dan ini kita harapkan kebersamaan semua untuk para juara-juara PNS Kabupaten Bogor, organisasi profesi, dan masyarakat Kabupaten Bogor bersatu bergabung di luar ini. Sekitar berapa banyak? Hari ini sekitar 4 ribu. 4 ribu. Terima kasih telah menonton!